Subsidi gaji bagi pekerja di perusahaan swasta dengan upah di bawah 5 juta rupiah harus terdaftar dalam BPJS Ketanaga Kerjaan. Namun perusahaan swasta yang menunggak iuran BPJS Ketanaga Kerjaan terancam tidak mendapatkan bantuan tersebut. Ada beberapa syarat agar pekerja atau buru dengan gaji di bawah 5 juta rupiah mendapatkan program subsidi gaji sebesar 600 ribu rupiah per bulan selama 4 kali. Selain bukan PNS atau karyawan BUMN, pekerja atau buru harus terdaftar dalam BPJS Ketanaga Kerjaan. Kepala Dinas Ketanaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Kepala Bidang Wasnaker dan Hubungan Industrial, Dedy Ardian Syah membenarkan dengan adanya program tersebut. Dedy menyebutkan saat ini di Senaker Trans bertindak sebagai pengawas pekerja dan perusahaan swasta yang ada, tengah bersinergi dengan BPJS Ketanaga Kerjaan untuk mendata jumlah pekerja yang akan mendapatkan subsidi gaji. Saat ini pendataan sudah masuk pada tahap validasi data, mencakup penyeluruh pada perusahaan swasta yang ada di Jambi. Validasi dilakukan melalui sistem informasi pembaharuan perusahaan atau IPP. Dedy Ardian Syah juga mengatakan jika terdapat perusahaan swasta yang menunggak iuran BPJS Ketanaga Kerjaan, terancam tidak akan mendapatkan subsidi gaji. Menurut data di Senaker, terdapat 9 perusahaan swasta di Kota Jambi yang melakukan penunggakan BPJS. Menurut Dedy, kesembilan perusahaan ini sudah disurati. Jika tidak ada kepatuhan, maka berdasarkan peraturan dapat ditindak lanjuti hingga kepenyidikan. Kemarin kita ada kasus 9 perusahaan yang dilimpahkan oleh BPJS Ketanaga Kerjaan yang menunggak Provinsi Jambi. Untuk kotanya, hari kemarin cepat ada 54 perusahaan yang menunggak. Sementara itu yang dilaporkan oleh BPJS Ketanaga Kerjaan, tapi beberapa tindakan lanjut yang kita laksanakan, badan-badan usaha tersebut melakukan pemain-pemain. Secara tidak langsung, program subsidi gaji ini juga memberikan perhatian pihak di Senaker Trans untuk melihat kondisi pekerja dan meningkatkan pengawasan terhadap pekerja. Untuk sanksi jika pihak perusahaan tidak membayarkan iuran BPJS Ketanaga Kerjaan, maka berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019, pimpinan perusahaan atau yang mengemban amanah dapat disanksi pidana dengan hukuman penjara 5 tahun dan rendah 200 juta rupiah. Gita Rizky, Jek TV melaporkan.